Hai, di video kali ini gue ingin ngebandingin iPhone 6, iPhone yang udah jadul parah, udah jadul banget, dengan iPhone yang gak terlalu baru sih, iPhone 8. Mungkin sebagian dari dulu berpikir, ini apaan sih iPhone lama dibandingkan iPhone baru? Kayaknya gak ada faidahnya deh. Tapi gue di video ini banyak naruh informasi, ya mungkin netizen-netizen embudiman gak tau informasi tersebut, dan kalau lo punya duit pas-pasan, lo silahkan milih handphone Android berlayar poni, itu lebih baik. Di video ini gue ingin buat seru-seruan aja, tapi kalau lo nonton sampai habis, gue jamin, gue jamin banget, lu bakal naruh, maksud gue, lu bakal dapet informasi di dalam video ini. Jadi menurut gue sih gak sia sih, kalau lo tonton video ini sampai habis. Nah, yang pertama gue pegang adalah iPhone 6 warna silver, otomatis depannya warna putih ya. Jadi untuk varian 6 itu, dia belum ada warna matte black sama jet black. Untuk layar sendiri, lo bisa lihat nih layarnya masih original, dari samping lo bisa lihat, masih padat lah ya warnanya ya. Gue tau, gue tau, kalau lo beli iPhone yang agak jadul yang agak lama, ini layarnya tuh di ujung-ujung tepiannya itu biasanya agak kekuning-kuningan cuy. Tapi it's okay, kalau masih original tuh masih nyaman kok di touching-touching gitu. Nah, kalau untuk desain nih, desain handphone ini, ini udah pasti ngegantiin iPhone legendaris, iPhone model kotak-kotak, model ngotak seperti iPhone 4S sama iPhone seri 5. Menurut gue ya. Nah, kalau untuk ukuran bodi nih, ukuran bodi lo bisa lihat sendiri dimensinya ini mirip-mirip cuy. Ini gue jamin ini bakal jadi leader design. Jadi ukurannya ini 138, lo bisa lihat. Yang di baru pun, yang terbaru pun 138,4. Mirip-mirip kan? Jadi kalau lo pakein silikon sebenarnya bisa, cuman selongsung kameranya aja yang lebih besar. Lo bisa lihat juga perbandingannya sama iPhone yang ada poninya juga. Itu perbedaannya tuh, tingginya itu beda karena dia kan ada poninya cuy. Tapi kalau untuk lebar, dia nggak jauh-jauh banget. Jadi nggak jauh dari patent design si iPhone 6 ini. Alasan itulah yang ngebuat gue bilang bahwa si iPhone 6 ini menjadi pacuan desain untuk seterus-seterusnya. Gue nggak tau sih sampai iPhone berapa. Ya, tapi menurut gue ini udah ngegantiin seri iPhone yang ngotak-ngotak itu. Dari 4, dari ciri khas iPhone tuh yang iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C nggak kayaknya. Sekarang menurut lo gimana nih model ya? Udah agak bosan atau belum? Sekarang kita ngomongin soal display nih. Kalau untuk display sebenarnya, display kedua handphone ini nggak beda-beda jauh banget. Serius, gue bisa jamin untuk display antara iPhone 6 dengan iPhone 8 cuy, ini nggak jauh-jauh beda banget. Perbedaannya itu yang paling-paling ketara adalah dari brightness sama warna warmnya, lebih warm. Sama yang baru ya, yang baru ini sebenarnya mulai dari 6s, seri 6s, 3D touchnya itu beda. Jadi antara iPhone 6 dengan iPhone 8, sebenarnya sih nggak pasti gue sebutin, lo udah pasti tahu lah 3D touchnya itu beda. Dan yang paling orang jarang tahu adalah needs-nya. Jadi ukuran needs-nya itu di iPhone 8 lebih tinggi. Nah fungsi needs itu buat apa sih cuy? Jadi kalau lo pakai handphone lo di outdoor, cahaya di LCD itu lebih enak dilihat, semakin tinggi needs-nya. Nah itu untuk fungsi needs-nya ya. Sekarang kita lihat nih ketajamannya. Tadi kan gue bilang cuy, ketajamannya itu nggak jauh-beda kan? Maksud gue lahirnya nggak jauh-beda. Lo bisa lihat sini sama-sama 326 ppi untuk ketajamannya. Untuk pikselnya pun sama, ukuran pikselnya lo bisa lihat sini sama, 1334 ppi, lo bisa lihat sama, 16 banding 9, ratio-nya sama. Jadi kalau untuk ukuran display, mereka keduanya antara iPhone 6 dan iPhone 8, nggak jauh-beda. Nah ini nih, untuk chipset-nya beda. Kalau chipset-nya ini, dia setara sama iPhone X. Kalau display tadi, bisa lah disetarin sama iPhone 6. Tapi kalau chipset, bisa lah dikit-dikit, dikit-dikit disetarin sama iPhone X. Bedanya itu paling ketara adalah di bagian RAM. Lo kalau bisa lihat sini sama-sama Apple A11 Bionic. Terus untuk GPU-nya sama-sama menggunakan Apple GPU 3 Core Graphic. Nah hal ini lah yang ngebuat gue ngebandingin antara iPhone 6 dengan iPhone 8. Karena bisa di mixing, sama bisa jadi iPhone 6, sama bisa jadi mirip-mirip kayak iPhone X. Menurut lo gimana? Kalau lo pikirin seperti itu. Nah untuk ukuran kameranya, maksud gue untuk urusan kameranya nih. Antara iPhone 6 dan iPhone 8 itu jauh-jauh-jauh banget bedanya cuy. Tapi karena PPI layarnya sama, terus ukuran pikselnya sama. Jadi kalau lo foto tuh rasanya tuh mirip-mirip kali ya. Cuma situasi warnanya itu sama fokusnya itu yang berbeda. Tapi sebenarnya, sebenarnya kalau di atas kertas, kita taruh di atas kertas. Kedua foto ini benar-benar beda banget. Maksud gue, kedua hasil foto antara iPhone 6 dengan iPhone 8 ini benar-benar beda banget cuy. Bedanya nggak hanya di brightness-nya. Nggak hanya di smooth dalam 60 fps di 720 atau di 1080 pikselnya. Menurut gue, lumayan jauh banget bedanya. Yang paling ketara, ini lo bisa lihat iPhone 6. Warna coklatnya, warna putihnya, warna kabel-kabel warna putih tersebut. Terus warna background putihnya. Coba lo koreksi warnanya itu sebenarnya enak atau nggak sih? Dibandingkan dengan si iPhone 8 ini. Nah, sekarang coba lo bandingin. Kalau dari sekilas, mungkin ini gara-gara efek layar kali ya. Jadi, agak sedikit nggak bisa disamain gitu. Iya, betul sekali. Tapi kita coba cari tahu. Kita langsung ke DxOMark. Buat lo yang nggak tahu DxOMark itu apa, jadi kayak semacam penilaian sebuah kamera. Baik nggaknya, tapi sebenarnya sih tergantung kesukaan lo masing-masing sih. Tapi ini patent banget sih, lo bisa jadi acuan banget. Di iPhone 6 ini, DxOMark ini nggak terlalu tinggi. Maksud gue nggak setinggi iPhone 8. Iya lah, cuma 73. Lo bisa lihat. Tapi kita nggak bisa bilang jelek karena ini udah teknologi lama juga kan, cuy. Tapi dengan DxOMark 73 ini, lo banyak hal yang bisa lo lakuin. Kecuali low like ya. Kecuali low like. Kalau dengan nilai DxOMark 73 ini. Nah, sekarang kita bandingin dengan iPhone 8. DxOMarknya berapa? 92. Antara 73 dengan 92. Kalau kita bicara soal kamera, ini jelas jauh banget dari 73 ke 92. Anggaplah itu skor nilai ya. Itu bener-bener-bener jauh, jauh banget. Jadi menurut gue, untuk urusan kamera antara iPhone 6 dengan iPhone 8, sama sekali nggak bisa disamakan. Tapi menurut lo gimana nih? Atau lo ada yang masih pegang kedua handphone tersebut? Menurut lo gimana kedua hasil kameranya? Nah, sekarang kita masuk ke salah satu hal. Salah satu hal yang cukup penting. Yaitu baterai, bateri, batu baterai. Apalah lo manggil. Jadi untuk urusan baterai, sebenarnya ini nggak jauh beda juga. Makanya gue suka banget dengan hal-hal yang sama seperti ini. Sebenarnya agak jarang juga sih reviewer Indonesia mencampur adukan yang baru dengan yang lama. Itu jarang banget di mixing. Padahal kalau dicari tahu kesamaannya itu sebenarnya banyak. Hanya sedikit aja peningkatan perbedaannya. Oleh karena itu, gue coba buat video ini. Ya, kan kayak gue bilang tadi kan cuy. Jadi ada informasi yang bisa lo serap. Nah, balik lagi ke topik. Untuk urusan baterai kedua handphone ini sebenarnya nggak jauh-jauh banget bedanya. Kenapa? Karena sama-sama belum 2000 mAh. Ya iyalah kalau lo mau 2000 mAh ke atas, lo ambil yang varian plus dong. Jangan ambil yang biasa. Nah, untuk baterai iPhone 6, lo bisa lihat. Di sini iPhone 6 biasa 1810 mAh. Di sini lo bisa lihat. Sedangkan iPhone 8 1821. Bedanya 11 mAh. 11 mAh itu buat apa sih cuy bedanya? Cuman bedanya kalau si iPhone 8 udah fast charging ya. Di sini lo bisa lihat bla 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 bla. Lo bisa dengar musik itu sampai 50 jam di iPhone 6. iPhone 6 coba lo. Remember. iPhone 6 50 jam. Sedangkan iPhone 8 cuma 40 jam. Bahkan di sini ada sedikit downgrade. Gue nggak tahu lo nyaman atau nggak. Tapi sebenarnya sih nggak terlalu ketara juga sih perbedaan yang sedikit tersebut. Balik lagi ke lo. Kalau lo menggunakan aksesoris yang original. Terus lo pengguna yang normal. Nggak terlalu lengket banget sama handphone. Menurut gue baterainya sih enak-enak aja. Dalam satu harian pake. Menurut gue lo bakal nyaman dengan varian yang bukan plus ini. Tapi kayaknya lebih enak. 6s plus nih. Waduh. Lo jadi bingung kan? Next gue bakal satu padukan 6s plus dengan. Pokoknya thank you for watching. Udah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagram gue ya. Sampai jumpa di video berikutnya. As-ketdown. Ja. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.